Kepakaran gudang penyimpanan triplek di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, belum juga bisa dipadamkan hingga selasa malam. Menurut petugas pemadam kebakaran Kota Bandung, banyaknya material yang mudah terbakar seperti tumpukan kayu membuat api sulit dipadamkan. Selain itu, faktor tiupan angin yang kencang membuat api cepat membesar. Akses jalan yang tertutup di bagian kiri dan kanan gedung juga menyulitkan petugas. Petugas pun belum bisa mengetahui sumber dari kebakaran tersebut. Petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya melakukan pemadaman. Ini kan kayu-kayu ya. Kalau kayu-kayu di atas, ini kok tumpukan itu banyak banget. Di atas kayak yang udah selesai, tapi di bawah ternyata masih wah, ya kayak api ugun lah gitu. Terus angin juga pengaruh. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dibantu dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Hingga kini api masih melahap seluruh isi gudang tripleks tersebut. Sementara itu dampak dari kebakaran ini arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan kendaraan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.